Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah menarik yang penuh hikmah dan kebijaksanaan yaitu tentang Abu Nawas dan penyihir palsu Kisah ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang bijaksana cerdik dan selalu berhasil mengatasi berbagai tantangan dengan kecerdasannya Dalam cerita kali ini kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi penyihir palsu yang mencoba menipu rakyat dan raja Melalui kebijaksanaannya Abu Nawas berhasil mengungkap kebohongan dan mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan kebenaran Mari kita simak bersama kisahnya Judul Abu Nawas dan penyihir palsu Di sebuah kota yang makmur hiduplah seorang pria bijak dan cerdik bernama Abu Nawas Suatu hari terdengar kabar bahwa seorang penyihir baru datang ke kota tersebut Dia mengklaim bahwa dirinya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Penyihir itu mampu mengubah barang biasa menjadi emas menghilangkan penyakit dan melakukan berbagai keajaiban lainnya Raja yang mendengar kabar ini penasaran dan memutuskan untuk mengundang penyihir tersebut ke istananya Pada hari yang ditentukan penyihir itu datang dengan segala atribut dan peralatannya dengan gaya yang sombong dia menunjukkan berbagai keajaiban di depan raja dan rakyatnya Namun Abu Nawas yang cerdik merasa ada yang aneh Ia melihat ada beberapa trik sederhana di balik aksi yang penyihir Abu Nawas pun memutuskan untuk membongkar gedok penyihir palsu itu Suatu hari Abu Nawas menghadap raja dan berkata Wahai Baginda disinkan hamba menunjukkan bahwa penyihir ini hanyalah seorang penipu Beri hamba waktu untuk membuktikannya kata Abu Nawas kepada sang raja Raja yang percaya pada kebijaksanaan Abu Nawas pun setuju Abu Nawas kemudian mengumpulkan rakyat di alun-alun kota dan mengundang penyihir itu untuk menunjukkan keahliannya sekali lagi Dengan penuh percaya diri penyihir itu mulai melakukan aksinya Ia mengeluarkan tongkat sihir dan mulai melantunkan mantra-mantra Abu Nawas yang sudah siap mendekati penyihir tersebut dan berkata Wahai penyihir jika engkau benar-benar hebat cobalah melakukan sesuatu yang lebih menajubkan kata Abu Nawas kepada penyihir itu Penyihir itu bertanya dengan aku apa yang kau inginkan aku lakukan Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan berkata bisakah engkau membuat dirimu sendiri menghilang kata Abu Nawas Penyihir itu terdiam lalu berkata dengan gugup tentu aku bisa melakukannya Abu Nawas kemudian berkata baiklah kalau begitu mari kita buat taruhan jika engkau bisa membuat dirimu menghilang dan muncul kembali di hadapan kami aku akan memberikan seluruh hartaku padamu tapi jika tidak engkau harus mengakui bahwa dirimu hanyalah seorang penipu penyihir itu tidak punya pilihan lain selain setuju dengan penuh percaya diri ia mulai melantunkan mantra dan mengibaskan tongkat sihirnya namun apa yang terjadi penyihir itu tetap berdiri di tempatnya tidak sedikitpun bergerak rakyat yang berkumpul mulai tertawa melihat penyihir itu kebingungan Abu Nawas kemudian berkata wahai rakyatku lihatlah penyihir ini hanya seorang penipu keajaibannya hanyalah trik-trik biasa dia tidak bisa membuat dirinya menghilang karena dia tidak memiliki kekuatan nyata kata Abu Nawas raja yang melihat kejadian itu pun marah dan mengusir penyihir palsu dari kotanya sejak saat itu nama Abu Nawas semakin harum karena kecerdasannya yang mampu membongkar gedok penipu tersebut dan rakyat pun kembali menjalani kehidupan mereka dengan tenang mengetahui bahwa mereka memiliki seorang bijak yang selalu siap melindungi mereka dari penipuan setelah penyihir palsu diusir dari kota kehidupan kembali berjalan normal namun rasa penasaran raja terhadap kemampuan Abu Nawas semakin bertambah raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istananya wahai Abu Nawas kata raja aku ingin mengujimu sekali lagi ada sebuah teka-teki yang ingin kutanyakan jika engkau dapat memecahkannya aku akan memberi muhadiwah yang sangat besar namun jika tidak engkau harus menjalani hukuman yang aku tentukan peringatan raja kepada Abu Nawas mendengar hal itu Abu Nawas pun tersenyum silahkan baginda sama siap menerima tantangan tersebut raja kemudian berkata di dalam kota ini ada sesuatu yang sangat berharga namun engkau harus menebak apa isinya tanpa membuka kota ini engkau hanya punya satu kesempatan untuk menjawabnya Abu Nawas memandangi kota itu dengan seksama ia mencoba untuk merabah-rabah permukaan kota mencoba merasakan berat dan suara dari dalamnya setelah beberapa saat ia berkata baginda sebelum hamba menjawab bolehkah hamba melihat penyihir palsu yang diusur tempoh hari raja yang bingung dengan permintaan tersebut akhirnya setuju Abu Nawas pun diantar ke tempat penyihir itu tinggal sementara di luar kota Abu Nawas berbincang sebentar dengan penyihir tersebut kemudian ia kembali ke istanya wahai baginda kata Abu Nawas hamba telah menemukan jawabannya di dalam kota ini ada sebuah cermin raja pun terkejut dan membuka kota itu benar saja di dalamnya terdapat sebuah cermin yang indah bagaimana engkau bisa tahu tanya raja dengan tajuk kepada Abu Nawas Abu Nawas tersenyum hamba tahu bahwa baginda sangat menghargai kebijaksanaan dan kejujuran cermin adalah simbol refleksi diri dimana kita bisa melihat diri kita sendiri dengan jujur itulah yang membuat hamba yakin bahwa baginda menyimpan cermin di dalam kota ini raja kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang sangat besar sesuai dengan janjinya namun raja masih penasaran dengan kunjungan Abu Nawas ke penyihir palsu wahai Abu Nawas mengapa engkau ingin bertemu dengan penyihir itu sebelum memberikan jawaban tanya raja kepada Abu Nawas Abu Nawas menjelaskan hamba ingin memastikan bahwa penyihir itu benar-benar telah pergi dan tidak berencana untuk kembali menipu rakyat hamba ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi tipu muslihat kita harus tetap waspada dan tidak terjebak dalam kesombongan setelah bertemu dengannya hamba yakin bahwa kebenaran selalu ada di sisi kejujuran dan refleksi diri yang diwakili oleh cermin raja yang mendengar pernyataan seperti itu raja pun mengangguk setuju dan semakin menghormati Abu Nawas dengan hadiah yang diberikan Abu Nawas membantu banyak orang miskin dan memperbaiki kehidupan di kota tersebut namanya semakin harum sebagai orang yang bijak dan demerawan selalu siap membantu dan melindungi rakyatnya dari segala penipuan dan kejahatan dan begitulah Abu Nawas sosok yang dihormati dan dikagumi baik oleh raja maupun rakyatnya karena kebijaksanaan dan ketulusannya dalam membantu sesama meskipun penyihir palsu telah diusir dari kota berita tentang kekalahannya oleh Abu Nawas menyebar luas hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga salah satu kerajaan tersebut memiliki seorang raja yang licik dan penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas raja ini berencana untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum raja licik itu lantas mengundang Abu Nawas ke kerajaannya dengan dalih ingin memberikan penghargaan atas kebijaksanaannya merasa ada sesuatu yang terperes Abu Nawas tetap menerima undangan tersebut dan berangkat ke kerajaan tetangga dengan persiapan yang matang setibanya disana raja licik menyambut Abu Nawas dengan penuh senyum wahai Abu Nawas yang bijak kata raja aku telah mendengar banyak tentang kebijaksanaanmu aku ingin mengujimu dengan sebuah teka teki jika engkau bisa memecahkannya aku akan memberimu hadiah besar namun jika tidak engkau harus meninggalkan kerajaanku dengan rasa malu Abu Nawas menjawab dengan tenang silakan baginda raja siap menerima tantangan tersebut raja kemudian menunjukkan sebuah huji besar dan berkata di dalam huji ini terdapat seekor burung yang sangat berharga namun huji ini tidak bisa dibuka tugasmu adalah mengeluarkan burung tersebut tanpa merusak huji ingat engkau hanya memiliki waktu satu jam untuk melakukannya menerima tantangan tersebut Abu Nawas lantas berpikir sejenak lalu ia meminta sehelai kertas dan pena ia menulis sesuatu di atas kertas itu dan menyerahkannya kepada raja baginda kata Abu Nawas tolong letakkan kertas ini di depan huji dan tunggu selama satu jam jika burung itu tidak keluar hamba akan menerima kekalahan raja yang merasa curiga tapi juga penasaran setuju dengan permintaan Abu Nawas kertas tersebut diletakkan di depan huji dan mereka menunggu setelah itu mereka menunggu dan waktu sudah berlangsung selama satu jam berlalu raja memeriksa guji tersebut dan terkejut menemukan burung itu keluar dari guji dan hingga di atas kertas raja yang bingung bertanya bagaimana bisa terjadi Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan menjawab hamba menulis sebuah surat di kertas itu yang berbunyi wahai burung jika engkau memang nyata keluarlah dan bacalah surat ini namun jika engkau hanya sebuah ilusi tetaplah di dalam guji burung itu nyata jadi dia keluar raja ricik itu merasa terpengaruh oleh kecerdikan Abu Nawas dia terpaksa mengapulkan kelahan dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebelum pulang Abu Nawas memberikan nasihat kepada raja tersebut baginda kebijaksanaan bukan hanya tentang kecerdikan tetapi juga tentang kejujuran dan ketulusan hati jangan mencoba menipu atau mempermalukan orang lain demi keuntungan pribadi mendengar kata-kata dari Abu Nawas raja itu merenungi kata-kata Abu Nawas dan berjanji untuk menjadi penguasa yang lebih adil dan bijaksana Abu Nawas kembali ke kotanya dengan membawa hadiah besar yang kemudian ia bagikan kepada orang-orang wiskin keberaniannya dalam menghadapi tantangan dan kecerdasannya dalam memecahkan masalah membuatnya semakin dihormati oleh semua orang tisah Abu Nawas dan penyihir palsu setara raja licik menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang apa itu kebijaksanaan, kejujuran, dan ketulusan hati setelah berhasil mengalahkan penyihir palsu dan menanggulangi raja licik dari kerajaan tetangga Abu Nawas semakin harum namun kehidupan Abu Nawas tidak selalu senang suatu hari penyihir palsu yang pernah ia kalahkan kembali dengan rencana balas jendam yang sangat lebih licik penyihir palsu itu kembali menyamar sebagai seorang saudagar kaya ia membawa berbagai hadiah mewah dan bermata untuk raja dengan tujuan mendapatkan kepercayaan raja setelah berhasil memikat raja dengan berbagai hadiah-hadiahnya yang diberikan kepada raja penyihir palsu itu mulai menyebar gosip buruk tentang Abu Nawas menuduhnya sebagai penipu yang sebenarnya raja yang terpengaruh oleh hadiah-hadiah dan cerita-cerita palsu tersebut mulai meragukan kejujuran Abu Nawas maka raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata wahai Abu Nawas ada seorang saudagar kaya yang menuduhnya sebagai penipu dia mengklaim memiliki kekuatan sihir yang sesungguhnya dan akan membuktikan bahwa engkau hanya seorang penipu aku ingin melihat siapa yang benar diantara kalian kata raja kepada Abu Nawas Abu Nawas dengan tenang menjawab baginda izinkan hamba menghadapi tuduhan ini hamba akan membuktikan kebenarannya tegas Abu Nawas raja kemudian mengatur sebuah pertemuan besar di alun-alun kota dimana penyihir palsu akan menunjukkan kekuatan sihirnya dan Abu Nawas akan diberi kesempatan untuk mempertahankan dirinya pada hari yang ditentukan alun-alun kota dipenuhi oleh rakyat yang penasaran penyihir palsu mulai dengan berbagai trik yang memungkau seperti mengubah air menjadi anggur dan membuat benda-benda melayang rakyat yang menyaksikan merasa kagum dan mulai percaya pada tuduhan penyihir tersebut namun Abu Nawas yang cerdik sudah memiliki rencana ia mendekati raja dan berkata banginda sebelum hamba menjawab tuduhan ini izinkan hamba untuk mempersiapkan sebuah keajaiban yang akan membuktikan singgalanya mendengar hal itu raja pun setuju dan Abu Nawas meminta sebuah tongkat panjang dan selembar kain ia kemudian memanggil beberapa anak kecil dari kerumunan dan membisikkan sesuatu kepada mereka Abu Nawas kemudian berkata kepada penyihir bahai saudagar kaya jika engkau benar-benar memiliki kekuatan sihir bisakah engkau membuat hujan turun dari langit dalam waktu satu jam kata raja terhadap penyihir tersebut penyihir palsu itu terdiam sejenak lalu dengan angkuh berkata tentu saja aku bisa Abu Nawas melanjutkan baiklah kita akan menunggu dan melihat apakah engkau benar-benar bisa melakukannya sementara penyihir itu mulai melantunkan mantra-mantranya Abu Nawas memberikan tongkat dan kain kepada anak-anak kecil tersebut dan menyuruh mereka naik ke atap gedung di setiap alun-alun sesuai dengan instruksi Abu Nawas anak-anak itu mulai menggoyangkan kain basah mereka di udara menciptakan ilusi hujan rakyat yang melihat ini mulai bersorak mengira penyihir itu benar-benar membuat hujan turun namun Abu Nawas segera berkata lihatlah baik-baik wahai rakyat hujan ini hanyalah tipuan berlangka anak-anak ini yang menggoyangkan kain basah dari atas gedung rakyat yang menyadari trik tersebut mulai berteriak marah kepada penyihir palsu raja yang juga melihat kebenaran merasa sangat marah dan mengusir penyihir itu untuk selamanya dari kerajaannya Abu Nawas kemudian berkata kepada raja dan rakyat kita bilang bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tipuan atau sihir palsu tetapi tentang kejujuran kebijaksaan kebijaksanaan dan iman marilah kita hidup dengan kejujuran dan saling percaya satu sama lain raja yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada Abu Nawas dan ia berjanji untuk selalu mendengarkan nasihat bijaknya rakyat pun semakin menghormati dan mencintai Abu Nawas yang selalu melindungi mereka dengan kebijaksanaan dan kebenaran dengan begitu kisah Abu Nawas dan penyihir palsu menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tentang pentingnya kejujuran dan kebijaksanaan dalam menghadapi tipu muslihan penyihir palsu yang diusir untuk kedua kalinya oleh Abu Nawas tidak menyerah begitu saja dia pergi ke sebuah kerajaan yang sangat jauh tempat dimana dia bertemu dengan seorang penyihir sejati yang terkenal jahat dan kuat penyihir sejati ini dikenal sebagai mestral dan dia memiliki dendam pribadi terhadap raja dan rakyat negeri Abu Nawas karena pernah diusir bertahun-tahun yang lalu mendengar kisah penyihir palsu dan kekalahannya oleh Abu Nawas mestral melihat ini sebagai kesempatan untuk balas dendam dia menyusun rencana licik bersama penyihir palsu untuk menghancurkan reputasi Abu Nawas dan menaklukan kerajaan mereka berdua kembali ke kerajaan Abu Nawas dengan menyamar sebagai pedagang yang menjual ramuan ajaib mereka mengatur pertunjukan besar di alun-alun kota menarik perhatian rakyat dan raja kali ini raja yang terpesona oleh kajaiban mereka memberikan mereka awidensi khusus di istana mestral dengan rencananya yang matang dia kemudian berkata kepada raja baginda kami mendengar tentang Abu Nawas yang bijaksana kami datang untuk menguji kebijaksanaannya dan kekuatannya jika dia berhasil kami akan memberikan hadiah besar untuk kerajaan ini namun jika dia gagal kami akan meminta untuk mengambil alih kerajaan ini raja yang merasa penasaran dan yakin akan kebijaksanaan Abu Nawas menerima tantangan tersebut mestral kemudian berkata kami akan memberikan tiga tantangan kepada Abu Nawas jika dia berhasil menyelesaikan semua tantangan kami akan memberikan hadiah besar tapi jika dia gagal kami akan mengambil alih kerajaan ini raja pun setuju dan memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas yang mendengar tantangan itu dengan tenang menerima tantangan tersebut tantangan pertama mestral berkata Abu Nawas bawakan kami air dari sumur yang tidak pernah kering di tengah burung pasir yang tandus Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata wahai maestral air dari sumur yang tidak pernah kering hanya ada di hati orang yang ikhlas beri aku waktu satu malam untuk mencarinya malam itu Abu Nawas berkeliling kota dan menemukan seorang tua yang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan selalu menolong orang lain Abu Nawas membawa orang tua itu ke istana dan berkata wahai maestral inilah sumur yang tidak pernah kering dari hatinya mengalir air kebaikan dan keikhlasan yang tiada habisnya maestral terdiam dan tidak bisa menyangkal kebijaksanaan Abu Nawas oke mari kita sekarang ke tantangan yang kedua maestral berkata kepada Abu Nawas bawakan kami api yang tidak membakar namun mampu menghangatkan mendengar tantangan tersebut Abu Nawas berpikir sejenak lalu dia berkata beri aku waktu satu malam untuk mencarinya malam itu Abu Nawas pergi ke sebuah majid dan mengambil pelita yang menerangi ruangan dengan lembut tanpa membakar apapun keesokan harinya dia membawa perita itu ke istana dan berkata inilah api yang tidak membakar namun mampu menghangatkan jiwa dan hati manusia maestral kembali terdiam tidak bisa membantah kebijaksanaan Abu Nawas oke mari kita beranjak ke tantangan ketiga maestral mulai berkata Abu Nawas bawakan kami suara yang bisa didengar oleh semua orang di negeri ini tanpa menggunakan alat apapun Abu Nawas kembali berpikir sejenak lalu berkata oke beri aku waktu satu malam untuk mencarinya malam itu Abu Nawas berkeliling kota dan meminta rakyat untuk berkumpul di alun-alun kota keesokan harinya ketika semua orang berkumpul Abu Nawas naik ke mimbar dan berkata wahai rakyat bersatulah dalam doa dan pujian kepada Tuhan suara doa kalian akan terdengar oleh semua orang di negeri ini tanpa menggunakan alat apapun rakyat rakyat boleh berdoa dan bernyanyi bersama suara mereka menggema di seluruh negeri menunjukkan kekuatan persatuan dan kebijaksanaan maestral yang tidak bisa lagi membantah kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas akhirnya menyerah dia mengakui kekalahannya dan meninggalkan kerajaan bersama penyihir pausu raja yang terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas memberikan penghargaan besar baginya rakyat semakin menghormati dan mencintai Abu Nawas yang selalu ada untuk melindungi mereka dengan kebijaksanaan dan kebenaran kisah Abu Nawas dan penyihir palsu menjadi legenda yang kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan kejujuran dan keterusan hati dalam menghadapi tantangan hidup setelah maestral dan penyihir palsu mengakui kekalahan mereka dan mereka meninggalkan kerajaan rakyat merayakan kebiasaan Abu Nawas dengan sukacita namun Abu Nawas menyadari bahwa ancaman seperti ini bisa datang kapan saja jika tidak ada perubahan mendasar dalam cara berfikir dan bertindak di kalangan masyarakat Abu Nawas pun kemudian menghadap raja dan berkata Wahai Baginda Amba merasa bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan pribadi tetapi kemenangan bagi kita semua yang percaya pada kebijaksanaan dan kejujuran namun kita harus belajar dari pengalaman ini untuk menjadi lebih bijaksana dan waspada di masa depan Raja mengangguk setuju dan bertanya Apa yang harus kita lakukan Abu Nawas? Lantas Abu Nawas pun menjawab Baginda, mari kita ajarkan kepada rakyat tentang pentingnya ilmu pengetahuan kejujuran dan kebijaksanaan Mari kita perkuat pendidikan dan ajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak dini Dengan begitu, kita akan memiliki generasi yang lebih bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh tipu dayanya Mendengar hal itu, Raja pun setuju dengan saran Abu Nawas dan segera mengumumkan program pendidikan baru di seluruh negeri Raja pun mendirikan berbagai sekolah-sekolah yang nantinya Akan sebagai tempat belajarnya seluruh anak di dalam negeri Dan para ulama serta cedekiawan diundang untuk mengajar Rakyat diajarkan untuk selalu mencari kebenaran dan tidak mudah terpengaruh oleh penipuan Berkat usaha ini, negeri Abu Nawas menjadi lebih maju dan sejahtera Rakyatnya menjadi lebih cerdas dan bijaksana Dan mereka selalu waspada terhadap tipu muslihat yang mungkin datang Abu Nawas terus memberikan nasihat dan bimbingan kepada Raja dan rakyatnya hingga akhir hayatnya Namanya dikenang sebagai simbol kebijaksanaan dan kejujuran Dan kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran yang berharga Dengan demikian akhir dari kisah Abu Nawas dan penyihir palsu Bukan hanya tentang kemenangan atas kejahatan Tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa belajar dan tumbuh menjadi lebih baik melalui pendidikan dan kebijaksanaan Kerajaan Abu Nawas pun hidup dalam kedamaian dan kemaamuran Menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya Allahu'ala misawah Dari kisah Abu Nawas dan penyihir palsu kita dapat mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga Pertama Kebijaksanaan dan kecerdikan dalam menghadapi tipu muslihat adalah hal yang penting Kedua Kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari Ketiga Pendidikan dan pengetahuan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang bijaksana dan tidak terpengaruh oleh penipuan Demikianlah kisah Abu Nawas dan penyihir palsu Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!